Kederaan listrik jadi salah satu kebutuhan transportasi di masa depan. Karena itu PT Transjakarta bekerjasama dengan PT Bakri Otoparts menguji dua unit bus listrik pada Senin 6 Juli 2020. Untuk tipe yang diuji adalah BED tipe single low entry tipe K9, dan bus medium tipe C6. Bus-bus ini akan diuji coba di Jalutras Jakarta selama 3 bulan. Jika dianggap layak, maka jumlah armada akan diperbanyak. Proses persengan uji coba bus listrik ini dihadiri oleh Direktur Utama Bakri dan Brothers, Anindya Bakri, Dirut Transjakarta Sarjono Joni Citrokusumo, dan Direktur Bakri Otoparts yaitu Dino Ahmad Riandi. Mereka pun sempat menjajal bagaimana kenyamanan bus listrik tersebut. Ini pagi-pagi hari Senin bersama Dirut dan Komut dan Pak Dishuk. Kita lagi di Transjakarta uji coba untuk elektrik bus. Mudah-mudahan lancar. Gimana Pak Dirut? Amin. Suci, senyap. Gimana Pak Dishuk? Dua cepat. Terima kasih. Mudah-mudahan selamat selama 3 bulan lancar. Amin. Kehadiran bus listrik ini diharapkan bisa membuat udara Jakarta makin bersih dan menciptakan kendaraan umum yang baik bagi masyarakat. Kendaraan bus ini akan melintasi kota tanpa bunyi dan asap dari kenal port. Selama uji coba, bus listrik ini hanya akan melayani koridor 1 dengan rute blok M kota. Untuk tarif tidak ada perubahan yakni masih 3.500 rupiah dan dibayar dengan uang elektronik. Bagaimana kalian setuju gak nih dengan penggunaan bus listrik? Kalau demi udara dan masa depan yang lebih bersih, kenapa tidak? Kita mulai berganti ke bus yang ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!